Salam semuanya untuk pecinta batu permata dan juga batu-batu akik tentunya Jadi kali ini seperti biasa ini ada teman kita Seorang TKW yang lagi ada di Taiwan teman-teman Nah untuk batu-batu yang di Taiwan ini kebanyakan memang batu giok Jadi kali ini coba untuk nge-vlog di salah satu pasar Batu terutama ini batu-batu giok Nah disini kalian juga perhatikan ini banyak sekali gelang-gelangnya Ini harga-harga grosir ya disini teman-teman Buat grosiran bisa beli satuan juga bisa Nah selain gelang juga berbagai macam jenis liontin Kemudian juga apa ini gelang-gelang yang masih bentuk utuh Ataupun gelang yang model bijian Jadi banyak sekali untuk model gelangnya Tapi kita bukan nyari gelang-gelang ataupun nyari liontin Tapi kita nyari batu cincin Batu akik Nah ini kemudian juga ada bentuknya Sebenarnya ini aneh-aneh loh berbagai macam bentuk Tapi kita nyari cincinnya coba ya Ini kalau sudah disini memang ini bikin bingung teman-teman Kalau kalian sudah disini ini bikin bingung Nah ini cincinnya seperti ini Jadi bukan hanya mata cincin Tapi ini semuanya ini terbuat dari langsung dari batu Nah jadi batu langsung dibentuk seperti ini Nah ini dingin sekali kalau dipegang Jadi ini langsung menyentuh ke kulit ya Untuk kesehatan ini bagus sekali Untuk jenis-jenis giok seperti ini Ringnya juga dari batu giok langsung Jadi langsung menyentuh ke kulit Nah kemudian untuk yang di sisi lainnya Di bagian utaranya Ini juga sama Masih lapak batu giok juga Cuma kalau yang disini ini batu kerikil-kerikil teman-teman Jadi batu bongkahan yang sudah kerikil-kerikil Ataupun bekas-bekas Entah itu bekas bentuk Habis bentuk gelang Ataupun bekas habis potongan-potongan Jadi potelan-potelannya itu disini dijual Jadi yang namanya batu giok itu Tidak ada yang dibuang teman-teman Tidak ada yang terbuang Bahkan peritilan-peritilannya saja ini Masih laku disini Nah kalian perhatikan sendiri Tapi ini tertarik ini coba lihat dengan patungnya Ini patung apa Ini ada patung yang unik ini Ini naga Naga apa ini teman-teman Kiling kalau tidak salah ya Atau hanya sekedar naga-naga biasa Nah ini yang sudah dibentuk-bentuk Tapi kalau disini yang model seperti ini tidak begitu banyak Yang banyak ya batu-batu Potelan-potelan tapi biarpun potelan-potelan ini bagus sekali Batunya bagus-bagus Tuh itu panjang banget Nanti coba akan Teman kita ini akan ngelilingi Yang ada disini Karena ini tempatnya cukup luas Jadi ini pelan-pelan Biar juga kalian bisa menikmati Suasana yang ada di Pasar yang ada di Taiwan ini Ini perhatikan ini yang sudah dipotong-potong Ini padahal cuma dipotong doang teman-teman Tidak dipoles Cuma dipotong Tapi potongannya itu udah halus banget Nah ini hebatnya batu kiok seperti itu Nah seperti ini nih Padahal cuma dipotong doang Belum dipoles pakai serbuk intan Ataupun pakai amplas halus Tapi sudah mengkilap Ini luar biasa Ini kayak apem Apa sih ini Kayak wajik ya bentuknya ya Ini kotak-kotak Banyak banget Coba kita Pelan-pelan Geser ke lapak-lapak Yang ada di sebelah Karena ini juga Sebenarnya bentuknya Ternyata macam-macam teman-teman Bahkan disini juga Ternyata ada gelang juga Yang sudah jadi Tapi memang tidak banyak Tidak sebanyak yang Di pasar sebelumnya Kalau yang disini memang Didominasi batu Pocelan-pocelan ya Nah ini hijau-hijau banget ini Kioknya Ini hijau atau hitam ini Nah ini yang di sebelah juga Tidak kalah bagusnya Kalau ini sudah jadi nih teman-teman Lapaknya memang kecil-kecil Tidak banyak sih Jadi dia itu gelar tikar Satu tikar cuma berapa Batu Satu tikar berapa batu gitu Cuma karena pedagangnya Saking banyaknya Jadi kelihatannya sangat luas Nah ini Kiok yang sudah dipotong Jadi bukan Berbentuk bongkahan Yang masih utuh Itu bukan teman-teman Jadi memang sengaja ini Dipotong-potong seperti ini Mungkin tujuannya itu Agar ringan kali ya Kalau masih bongkahan Kemungkinan terlalu berat Dan juga kemungkinan mahal Jadi kalau dipocel-pocel Kan jadi agak ringan Nah ini kiok hitam Ini luar biasa ini Kiok hitamnya bagus banget Ini full hitam ya Perhatikan Ini hitam nih kioknya nih Ya kan Full hitam nih Luar biasa ini Kiok hitamnya Untuk harga kiloan teman-teman Jadi yang beli disini itu Ditimbang Berapa kilo Berapa kilo Tidak mahal Harganya standar Sama standar Indonesia Enggak mahal-mahal Karena ini memang masih bahan Kalau yang sudah jadi Lebih mahal tentunya Ini banyak sekali Ini benar-benar ya Kiok ya Percelan-percelannya pun Masih bisa laku Jadi Tidak ada yang dibuang disini Nah ini juga Ini besar banget Untuk bentuknya Ini besar tapi tipis ya Nah kita coba Ke lapak-lapak yang lain Ini kayak buah apa gitu loh Jadi kalau kiok yang udah dipotong Itu kayak buah apa gitu loh Dalamannya Saya lupa itu nama buahnya Kayak ubi atau apa ya Warnanya loh Nah kalau ini Ini kalau dibentuk Ini kulitnya masih ada Ini kalau dibentuk Kemungkinan ini anggurnya Anggur putih Putihnya itu agak Kekristal-kristalan Kayak anggur Berkemungkinan ya Karena kulitnya itu memang Terlalu putih Nah ini kiok apa Ini seperti ini Ini padahal satu pasangan Tapi ini dibelah dua Dijadikan dua Saya juga kurang paham Ini yang seperti ini Maksudnya apa gitu ya Nah ini yang kulitnya teman-teman Ternyata yang kulitnya Masih juga laku Nah coba Kelapak lain Jadi ini nanti ada Part-part berikutnya